Oke kembali lagi ke tutorial Blender 283 hari ini kita akan mencoba membuat simulasi air seperti ini Oke pertama kita buat alat penampungan airnya kira-kira diresize seperti ini Lalu dengan pakai sumbu Z kira-kira seginilah tebalnya Lalu kita selanjutnya masuk edit mode kita buat look cut di dalam objek tersebut 2 di sisi X dan Y dengan scroll up Lalu kita selanjutnya lihat dulu disini kita lihat hasilnya dalam bentuk wireframe Setelah kita seleksi bagian itu kita geser dikit ke pinggiran masing-masing Jadi kita seleksi supaya lebih enak dan rapi hasilnya Kita grab lalu geser dengan sumbu Y Oke kira-kira segitu lalu kita ikuti yang lainnya di satunya yang X ke atas Kita grab ke atas dan sumbu X Lanjutnya kita lanjutkan di look yang kita geser ke bawah Oke cukup segitu kira-kira hasilnya seperti ini Lalu kita bikin baru di dalamnya 2 cukup lah Nah setelah itu kita klik Nah disini seperti itu Lalu kita pilih face nya yang pinggir-pinggir saja Semuanya kecuali yang titik tengah itu Nah lalu kita extrude untuk menambah objek ke atas Sisi ke atas maksudnya Nah kira-kira segini Oke Selanjutnya kita lihat-lihat di bagian wireframe nya Cukuplah segini Balik lagi ke solid Lalu saya cek ukurannya mungkin terlalu besar Kita kecilkan saja 5 meter yang tingginya Satu saja cukup deh Oke cukup Lalu kita besarkan tampilannya saja Biar kelihatan Lalu kita duplikat Untuk objek baru Kita tarik ke atas Selanjutnya Kita putar saja Untuk arahnya Biar nanti keluar airnya Berbeda arah Oke mungkin Putar segini saja Nah gitu kita Resize saja Menjadi lebih kecil Mungkin setengahnya Cukup Oke kita coba Resize Nah setengahnya gini cukup lah Lalu kita geser Dikit Nah Mungkin kira-kira seperti ini Oke selanjutnya Kita Membuat lantai nya dulu Oke Kita pakai plane saja cukup Kita resize mungkin 10 kalinya Oke segini cukup Oke selanjutnya Selanjutnya Kita buat Pipanya Oke Tidak menggunakan silinder Mungkin itu terlalu besar Kita resize Mungkin Satu Satu meter aja Oke cukup Satu meter Oke Kita tarik ke atas Lalu kita rotasi Biar Nah tampil seperti itu Kita geser Di atas yang paling kecil itu Oke Mungkin model nya Cukup Disini Kita tinggal Modifikasi Biar lebih Dilihat Dilihat dulu Kira-kira Segini cukup Oke selanjutnya Kita edit Oke yang itu Modifier Kita Tambahkan Bevel Biar pinggirannya Tidak terlalu tajam Ya Tambahan Ada Garis-garis tipis-tipisnya Pinggirnya itu Oke Mungkin Segitu Cukup Kita atur Bagian profilnya Oke Kira-kira Segitu Cukup Oke lanjutnya Kita bagian Materialnya Bikin segitu Nanti Kalau Lebih rapi Silahkan edit Yang Lebih Bagus Ya Mungkin Ada Yang patah Patah itu Tidak pasalah Ini Kita atur Di bagian Offset Oke Mungkin Segitu Cukup Lalu Kita edit Lagi Coba Cek dulu Di bagian Wireframe Mungkin Mungkin Segitu Aja Di bagian Atas Jangan lupa Juga Add Modifier Lalu Bezel Bevel Maksudnya Lalu Bagian Offset Kita edit Lagi Segmen Mungkin Biar Kelihatan Hasil Solid Profilenya Ditambah Indicate Segitulah Mungkin Segitulah Cukup Coba kita Subtifile Smoothing Malah Hasilnya Gak jelas Seperti ini Gak usah Gak perlu Di smoothing Oke Oke Kita coba Edit Bagian Tabungnya Ini kita Mau Bookin Seperti Pipa Kita hapus Dulu face Depannya Oke Kita pilih Semua Lalu Kita coba Add Modifier Tambah Nah Itu Di Subdivision Service Mana Ya Nah Itu Oke Selanjutnya Kita Buah Nilai Rendernya Mungkin Segini OnView Port 3 Kuantiti Juga 3 Hasilnya Malah Juga Jelas Kita Gak perlu Mungkin Kita Tambahkan Bevel Langsung Oke Mungkin Cukuplah Seperti ini Lalu Kita Lihat Di bagian Wireframe Terima Kita Pilih Sisi Depannya Kita Tidak Nampak Ya Pilih Oh Harusnya Kita pilih Edge Biar Kelih Lalu Lalu Kita Extrude Mungkin Lalu Kita Kecilkan Mungkin Segini Cukup Oke Segini Aja Kita Lihat Di bagian Solid Oke Mungkin Sudah Cukup Mewakili Kita Set Smooth Biar Lebih Halus Hasilnya Oke Cukuplah Untuk Kelihatan Seperti Pipa Pembuangan Air Oke Selanjutnya Kita Bikin Bikin Simulasi Airnya Lalu Kita Bikin Domainnya Dulu Menggunakan Cube Oke Mungkin Segitu Nanti Kita Atur Kalau Bisa Cube Nya Itu Nanti Memenuhi Semua Bagiannya Oke Mungkin Kira-kira Kita Coba Ditarik Ke Atas Dulu Mungkin Segitu Oke Intinya Nanti Kita Cube Nya Itu Sebagai Domain Untuk Tempat Simulasi Air Jadi Kalau Bisa Kita Bikin Selebar Mungkin Pokoknya Cukup Untuk Membuat Simulasi Air Dan Dan Mencakup Objek Oke Kita Lihat Dulu Ini Masih Kurang Kita Edit Lagi Tergeret Mungkin Cukup Segini Sisi Satunya Oke Segini Segini Cukupnya Sudah Memasuki Semua Di Barangnya Objek Dalamnya Sudah Cukup Di Dalam Cube Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Bagian Fisik Lalu Kita Pilih Fluid Selanjutnya Kita Pilih Yang Domain Itu Kita Pilih Yang Liquid Oke Nah Itu Masih Kelihatan Dan Itu Jangan Lupa Kita Ganti 64 Nanti Kalau 32 Hasilnya Malah Gak Bisa Jalan Oke Mungkin Itu Dulu Yang Kita Edit Nah Itu Oh Iya Itu Jangan Lupa Kita Masuk Ke Final Nanti Untuk Mencoba Simulasinya Kita Click Back All Nanti Itu Nanti Cukup Nah Untuk Biar Kelihatan Dalam Nya Kita Pilih Viewport Nya Itu Mungkin Bagian Wire Nanti Yang Di Dalam Bisa Kelihatan Lalu Kita Pilih Yang Tabung Itu Lalu Kita Pilih Visit Fluid Nah Pilih Yang Flow Lalu Kita Pilih Yang Liquid Nah Disitu Kita Pilih In Flow Sehingga Kita Atur Velocity Nah Karena Itu Menghadap Y Mungkin Kita Atur Di Bagian Y Nya Mungkin Kasih Kecepatan Mungkin 0,2 C Cukup Untuk Nyoba Nyoba Dulu Oke Lalu Kita Enter Selanjutnya Kita Pilih Objek Lalu Lalu Objek Lalu Domain Eh Sorry Efektor Lalu Bagian Collision Baunya Juga Yang Fluid Lalu Efektor Collision Itu Nanti Biar Si Airnya Bisa Menampung Disitu Dan Tidak Tembus Kita Coba Atur Lagi Yang Bagian Kotaknya Itu Domain Lalu Kita Coba Back All Sementara Coba Dulu Hasilnya Seperti Apa Oke Kita Tunggu Skip Dulu Mungkin Sudah Cukup Hanya Kita Coba Nah Kalau Sudah Kelihatan Seperti Hijau Atau Biru Partikel Sudah Berhasil Oke Kita Atur Lagi Lalu Kita Free All Dulu Lalu Kita Coba Samakan Segment Itu 250 Simulasinya Juga Atur 250 Juga Lalu Kita Coba Di Bagian Itu Yang Di Lantainya Belum Tambahkan Fluid Kita Effector Lalu Mungkin Collision Lalu Kita Bagian Domainnya Lagi Yang Cube Itu Kita Coba Nah Yang Mesh Itu Jangan lupa Dicentang Di Biar Kelihatan Seperti Air Yang Akan Keluar Jangan Jangan lupa Lalu Lalu ada beberapa yang kurang halus Hai kayak pasti pecah-pecah mesnya kita bisa atur Hai bagian si mesnya itu kita klik airnya itu lalu kita ke kanan Hai kenapa kan lagi kanan set smooth nah itu seperti air mengalir halus lebih halus biasanya saja kita waktunya untuk perbaikan teksturnya Hai untuk karena air kita bikin nama air maternya dulu lalu kita pilih agres Hai kenroh mesnya kita nolkan biar lebih transparan seperti air pening luk airnya kita atur gen Hai satu kita lihat di bagian 3d view Hai ke mungkin seperti kaca memantul itu kita atur lagi yang 25 Hai Oke mungkin seperti ini sudah cukup hai 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 ya hasilnya kita bagian rendernya jangan resup screen space reflector nya kita tentang lalu refleksinya kita juga kita tentang itu nanti biar hasilnya lebih bagus untuk hasil rendernya dan juga untuk space screen space refleksinya juga bagian material juga dicentang Oke mungkin hasilnya seperti seperti itulah Hai guys selanjutnya kita edit materialnya Hai sudah cukup selanjutnya kita bikin materi teksturnya si pipa nya itu kita pilih yang Hai tekstur image sektor kita pilih gambarnya kita buka gambarnya yang diberinya enggak kerekam mungkin nanti bisa juga bisa hasil lihat hasilnya aja deh nanti setelah kita pilih gambarnya Hai teman-teman seperti ini Hai pilihan seperti itulah Hai eh hasilnya teksturnya seperti itu selanjutnya Hai yang siap agak mantul kita untuk Hai hasilnya kok cukup biar enggak mantul itu roughness nya kita kasih Hai maksimal aja biar enggak terlalu mantap banget ya Hai kirim mungkin seperti itu hasilnya Hai yang bagian obstacle yang bawah itu kita bikin seperti kaca saja mungkin kita mampil yang glass Hai lalu kita mungkin segini aja udah cukup lah Hai mungkin Hai kekak cukup seperti itu Hai ya kita satunya juga jangan lupa untuk yang lantainya kita pakai tekstur gambar saja Ayo kita pilih gambar teksturnya Hai keingin enggak kerekam lagi ya hai hai oke mungkin hasilnya yang lecet cukup lu kita masuk ke bagian setting bing kita klik yang keadaan gambarnya itu nah kita pakai kontrol T kita skillnya perkecil nanti berlebih hasil lebih kecil mungkin 10 masing-masing tuh nah oke hasilnya perulangannya lebih kecil gambarnya oke oke mungkin seperti itu hasilnya kita bikin background-nya ya Pak pilih yang environment tekstur Hai tip kita ambil yang gambar HDR biar nanti bisa melingkar hasilnya pilih gambarnya ini kita lihat di bagian render-nya Oke mungkin hasil oke lah segini cukup dan masuk ke mode kamera Z pilih kameranya kalau kita bisa mengatur kameranya untuk melihat yang kita lock aja kameranya biar kita kita zoom in sepotnya lebih gampang ya kita atur sedemikian rupa biar lebih kelihatan apa yang kita inginkan mungkin atur segini aja Hai bisa digeser dan dirotasi kameranya Hai Mungkin sehingga lalu kita coba bagian file save as dulu biar nanti siapa tahu ada ada problem kita save dulu simpan hasilnya selanjutnya kita cek rendernya dulu Hai lalu kita bagian Hai kejangan pula dipilih yang gambarnya eh video nanti kalau gambar hasilnya di dalam bentuk gambar banyak di video lalu kita pilih resolusinya mungkin biar lebih cepat 720 aja cukup oke lalu kita lalu kita mulai render pakai EV itu ada macam-macam jenisnya bisa pakai cycles dan bisa juga atur untuk rendernya pakai GPO kita kita siap untuk render kita siap untuk render lalu render animation Oke mulai kita render kita berjalan ini mungkin untuk lama waktunya tergantung PC kita jadi ini aku skip aja kita lengkuh hasilnya Oke hasilnya seperti ini hasil render oke sampai jumpa di video selanjutnya terhep jump jump